Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala sainan muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amabad bertemu kembali kita pada pembelajaran pendidikan Al-Quran kali ini dengan tema sifat bakhil orang-orang bakhil dan kufur nikmat sifat bakhil ini adalah sifat tercelak maka kita harus menghindarinya jangan sampai ada sifat bakhil kalau bahasa kitanya pitih ingkin, kikip pelit lawan dari bakhil lawan dari bakhil adalah dermawan murah pemurah nah di buku pendidikan Al-Quran perilahu bakhil ini digambarkan pada surah Al-Adiyat ayat ke-6 yang artinya sungguhnya manusia itu ingkar tidak berterima kasih kepada Tuhan kemudian yang ke-7 sungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya ke-8 dan sungguhnya ia sangat bakhil karena cintanya kepada harta nah ini berarti bakhil ini akibat cinta kepada harta maka bagaimana supaya tidak ada sifat bakhil maka caranya mudah berperilakulah dermawan kalau ada dermawan kalau kita sudah sifat kita menjadi dermawan atau pemurah maka otomatis bahhil akan hilang dengan sendirinya maka untuk itu supaya kita dermawan maka perlu kita mengkaji ya ayat-ayat Al-Quran hadis-hadis Rasulullah tentang keutamaan menginfakan harta tentang keutamaan bersedekah maka untuk itu ini Bapak akan kutipkan ya penjelasan-penjelasan tentang keutamaan bersedekah dari buku dari kitab tulisannya seh maulana Muhammad Zakaria Al-Kandah Al-Wi Rahmatullah Al-Alai ayat-ayat Al-Quran tentang keutamaan menginfakan harta yang pertama ini pada surah Al-Baqarah ya ayat 2 sampai 5 ya bapak bacakan Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang takut kepada Allah ya orang yang bertakwa yaitu orang yang bagaimana Allah yang beriman kepada yang gaib kita pada pertama sebelumnya sudah membahas tentang beriman kepada yang gaib dan menegakkan salat menjirikan salat wami marazak nahum yung fikun ya dan sebagian dari yang kami berikan pada mereka yung fikun itu dinafkahkan diinfakan nah ini dalil ayat Al-Quran tentang menginfakan harta selanjutnya pada ayat keempat ula'iqahumul mufrihun mereka lah adalah orang-orang yang beruntung ya nah salah atau beruntung kemudian selanjutnya pada surah Al-Baqarah juga ayat ke 195 dan belanjakanlah dijen Allah berinfaklah fisabilah walatulku bi-aidikum ilat tahlukah dan janganlah kamu jatuhkan tanganmu ya bi-aidikum ilat tahlukah ke dalam kebinasaan dan dan berbuat baiklah kamu sungguhnya Allah mengasih orang yang berbuat baik penjelasannya ya Quran surah Al-Baqarah ayat 195 ini huzaibah radiaan ini adalah seorang sahabat ya berkata bahwa yang dimaksud dengan janganlah menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan adalah tidak mau menfaatkan harta di jalan Allah karena takut miskin ya ini bahil tadi ya kebinasaan ini ilat tahlukah yang disini dalam kebinasaan bisa jadi itulah bahil ya ibnu abad salinah huma ya ini juga seorang sahabat berkata maksud menjatuhkan diri dalam kebinasaan bukannya terbunuh di jalan Allah tetapi tidak mau membelanjakan harta di jalan Allah ya kemudian juga dahak bin jubay radia berkata bahwa orang-orang ansar selalu membelanjakan harta di jalan Allah dan selalu bersedekah pernah suatu ketika pada saat terjadi kelaparan selama satu tahun pernah terjadi kelaparan pada zaman sahabat pikiran mereka menjadi kalut sehingga mereka tidak mau menginfakkan harta mereka di jalan Allah terhadap peristiwa inilah ayat tersebut diturunkan nah ini makanya ini jangan sampai menjatuhkan tangan kita diri kita dalam kebinasaan penjelasannya tadi adalah tidak mau menginfakkan harta di jalan Allah selanjutnya surah al-baqarah ayat 219 ini ayatnya dan mereka menanyakan kepadamu maksudnya kepada rasulullah disini ayat ini beberapa yang akan mereka nafkahkan ya katakanlah ya kuil af kelebihan af ini ya keterangannya ya af itu adalah yang lebih dari keperluan ya ibnu abbas serin radia la'an berkata harta yang berlebih setelah dinapkahkan kepada keluarga adalah af abu wamah radia'an meriatkan sabda nabi sallam wahai manusia harta yang berlebih yang ada pada dirimu yaitu untuk keperluanmu sedekahkanlah yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu menyimpannya yang demikian itu buruk bagimu jika kamu menggunakannya sesuai keperluanmu yang demikian itu tidak tercelak dan dalam membelanjakan harta mulailah dari orang-orang yang berada dalam tanggunganmu dan tangan di atas maksudnya memberi ya lebih baik daripada tangan di bawah yaitu yang diberi selanjutnya atar radia'an juga meriatkan bahwa yang dimaksud dengan af adalah harta yang melebihi keperluan yang ini selanjutnya pada ayat 261 al-Baqarah perumpamaan orang-orang yang menginfakan membelanjakan harta mereka di jen'allah kamasali sebagaimana ya ini sebagaimana habbatin ya adalah sebutir biji sebutir biji ya habbatin ini ambatat yang menemukan sabah sanabila ya menemukan tujuh buah tangkai sabah ini tujuh sanabila tangkai fikul fikulis sumbulatin pada setiap tangkanya mi'atuh habbah ada seratus biji ya dan Allah melipat gandakan ya bagi siapa yang dikehendakinya dan Allah adalah yang maha luas karunianya ya nah maka ini adalah penjelasan bahwasannya ya orang yang menginfakan harta di jen'allah ya sebagaimana ya seperti satu ya satu biji menumbuhkan tujuh buah tangkai ya setiap tangkainya ada seratus ya maka tujuh kali seratus tujuh ratus maka harta yang disedekahkan diinfakan di jen'allah maka dilipat gandakan sampai tujuh ratus kali lipat ya misalkan ya visabilah menumbuhkan harta melejakan harta untuk membangun masjid nah tamu salah kita ya seratus ribu maka dilipatkan dengan tujuh ratus kali lipat maka berapa tujuh ratus kali seratus ribu berapa itu tujuh ratus kali seratus ribu tujuh ratus kali seratus ribu tujuh miliar atau berapa itu banyak sekali pahalanya dalam sebuah hadis diterangkan bahwa ama itu ada enam macam dan manusia ada empat macam enam amal ya itu adalah dua amal yang mewajibkan dua amal yang seimbang satu amal mengandung pahala sepuluh kali lipat dan satu amal yang mengandung pahala tujuh ratus kali lipat ya ada enam macam amal ini diingat ditulis amal yang mewajibkan adalah ada dua satu barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala ia akan tinggal di surga selama-lamanya kemudian yang kedua barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat sirik ia akan masuk ke dalam neraka itu amal yang mewajibkan kemudian amal yang seimbang ada dua satu barang siapa berniat melakukan satu kebaikan dan ia tidak dapat melakukannya maka ia memperoleh satu pahala kedua barang siapa yang melakukan satu dosa ia memperoleh satu dosa sebagai balasannya ya ini sudah empat amal ya dua amal yang mewajibkan dua amal yang seimbang selanjutnya satu amal mengandung pahala sepuluh kali lipat barang siapa melakukan kebaikan apa saja ia akan memperoleh pahala sepuluh kali lipat ya kemudian satu amal yang mengandung pahala tujuh ratus kali lipat ya barang siapa membelajakan hartanya di jen Allah subhanahu wa ta'ala ia akan memperoleh pahala tujuh ratus kali lipat dari setiap harta yang dibelanjakannya nah itu tadi ada enam macam amal kemudian manusia ada empat macam ya satu orang kaya di dunia dan kaya di akhirat kedua orang kaya di dunia dan miskin di akhirat ketiga orang miskin di dunia dan kaya di akhirat keempat orang miskin di dunia dan miskin di akhirat nah ini hadis diterangkan dalam kitab kanjul umal ya ditulis kembali oleh saya hadis maulana muhammad zakaria dalam buku beliau fadillah sedekah ayat berikutnya ayat 262 ini ya alladzina yunfikuna amwalahum fisabidillah summa layudbi'una ma'amfaku manna wala azak lahum ajuruhum inda rabbihim walakhaufun alayhim walahum yahzanun ya orang-orang yang membelanjakan harta membelanjakan harta fisabidillah ya summa kemudian layudbi'una ya tidak mengiringi tidak mengikuti ma'amfaku apa yang mereka belanjakan yang nafkahkan yang mereka nafkahkan manna wala azak dengan cercaan ya tidak menyebut-nyebut pemberiannya ya dan tidak menyakiti perasaan si penerima azak ya menyakiti perasaan misalnya ya berucap saya telah berbuat baik kepadamu dan telah menutupi keperluanmu nah tidak boleh itu lahum ajuruhum inda rabbihim mereka memperoleh pahala ajuruhum ini pahala inda rabbihim di sisi Tuhan mereka ya penjelasannya ya Rasulullah s.w. bersabda ada beberapa orang yang tidak akan masuk surga pertama orang yang menyebut-nyebut pemberian ya kedua orang yang tidak patuh kepada kedua orang tuanya dan yang yang ketiga orang yang biasa meminum kamar dan sebagainya dalam kitab Durul Mansur selanjutnya Imam Ghazali rahmatullah alaih menulis dalam ihya ulumudin mengenai adab bersedekah janganlah merusak sedekah dengan man dan azah ini tadi ya man nawala azah yang ini mengenai penjelasan man dan azah ada beberapa penjelasan dari para ulama sebagian ulama mengatakan bahwa man adalah menyebut-nyebut sedekah dihadapan orang yang diberi dan azah adalah memberitahukan sedekah pada orang lain sedangkan ulama lain berpendapat bahwa man adalah merindahkan orang yang diberi tadi melakukan satu pekerjaan tanpa dibayar sebagai pengganti pemberiannya memberi ya tapi disuruh orang yang diberi tadi nah kalau dibayar pulang nah ini man itu ada pun azah adalah mengatakan bahwa orang yang diberi adalah orang miskin sebagian ulama lain berkata bahwa artiman adalah bahwa dengan pemberian tersebut orang yang memberi menunjukkan kebesaran dirinya kepada orang yang diberi dan azah adalah membentak orang yang diberi karena telah meminta-minta nah maka jangan sampai kita ya menyebut jambut pemberian ya membentak-bentak orang yang diberi beri-beri saja selanjutnya pada ayat 271 jika kamu menampakkan sedekah-sedekah ya maka itu baik sekali sebaliknya jika kamu sembunyikan atau rahasiakan maksudnya ya dan kamu memberikan kepada orang-orang miskin fakir ya fakir maka itu lebih baik bagimu ya nah ini adabnya ya nah jika menampakkan bersedekah ya baik kemudian jika menyembunyikan nah itu lebih lebih baik ya kemudian selanjutnya pada ayat 274 orang-orang yang menampakkan harta mereka baik malam maupun siang sirran ya secara sembunyi-sembunyi wa'ala niyatin atau terang-terangan falahum maka mereka bagi mereka ajuruhum pahala ya di sisi Tuhan mereka walah khaufun tidak ada kekhawatiran terhadap mereka walah khaufun alaihim ya walahum yahzanun dan tidak pula mereka bersedih hati ya nah ini tadi dua ayat ini ya memuji membelanjakan harta baik dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan ya dalam banyak hadis dan ayat ala quran diterangkan tentang keburukan ria ya pamer ya ria beramal untuk diperlihatkan pada orang lain perbuatan ini sebagai perbuatan sirik ya yang dapat menghilangkan pahala bahkan bukan pahala yang didapat tetapi adalah dosa ya maka untuk itu pertama-tama kita harus paham ya bahwa memperlihatkan amalan pada orang lain merupakan masalah tersendiri karena amalan yang dilakukan dengan terang-terangan ya jadi amalan yang dilakukan dengan terang-terangan itu belum tentu ria ya ria adalah melakukan perbuatan untuk menunjukkan kebesaran kemasuran kehebatan dirinya agar dihormati agar dimuliakan oleh manusia jika perbuatan dikerjakan untuk mencari rida Allah ya sedangkan keridaan Allah terletak dalam beramal secara terang-terangan maka perbuatan yang demikian tidak dapat dikatakan ria ya untuk itu dalam setiap beramal khususnya sedekah lebih utama jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar tidak timbul ria sedangkan si penerima juga selamat dari kehinaan dan penderitaan hati maka lebih baik bersedekah itu ya dengan secara sembunyi-sembunyi karena bertambah ya Ia menggazali rahmatullah Allah berkata ya bahwa memberikan sedekah dengan sembunyi-sembunyi dapat terselamat dari ria dan kemasuran ya nah makanya sekarang jaman sosial media nah bersedekah berimpak menyumbang dipoto di upload nah di midsos hati-hati ini ya hati-hati jangan-jangan nanti ria ya nah kalau ria pamer masuk supaya hendak dapat like banyak ya hendak dapat pujian banyak nah bahaya ditakutkan ya tidak mendapat pahala malah akan mendapat dosa maka baiknya kalau bersedekah ya bersedekahlah ya sembunyi-sembunyi kada usah di foto kada usah di upload ya di facebook nah lain halnya misalkan ada orang ya orang memberi amanah pada kita supaya berimpak ya nah ini maka boleh saja dipoto ya misalkan nah ini duit 200 ribu menunjukkan ke masjid misal ya nah maka ketika kita menyerahkan ke masjid maka boleh saja itu dipoto ya kemudian fotonya ini disampaikan ditampilkan ya kepada yang memberi tadi sebagai bukti bahwa duit sudah diunjuk ke masjid ya sebagai bukti saja kadang perlu ditampaikan kepada yang lain ya nah itu ya jangan disebut-sebut pemberian karena bisa merosak sedekah nanti nah rugi ya kita bersedekah 100 ribu 200 ribu 1 juta 2 juta dan sebagainya ya tapi dengan pamer tadi bukan pahala yang didapat tetapi adalah dosa ya diriwetkan dari nabi sallallahu bahwa sedekah yang paling utama adalah sedekahnya orang miskin dengan sembunyi-sembunyi yang dengan jerifayahnya ia mendapatkan harta kemudian ia menjedekahkannya kepada orang yang tidak ia kenal barang siapa menyebut-nyebut sedekahnya berarti menginginkan kemasuran barang siapa yang memberi di tengah-tengah orang banyak ia adalah ahli ria maka memberi jangan di tengah-tengah orang banyak nah ini hajutnya baca kan orang-orang terdahulu berusaha keras untuk menyembunyikan sedekahnya sehingga mereka tidak suka jika orang miskin yang diberi itu mengetahui siapakah pemberinya karena itu ada di antara mereka yang lebih suka bersedekah kepada orang-orang miskin yang buta ada yang masukkan uang bisa ke orang miskin yang sedang tidur ada pula yang memberikan sedekah kepada orang miskin melalui perantaraan orang lain agar orang miskin itu tidak mengetahui siapa pemberinya sehingga ia tidak merasa malu nah ini apabila sedekah yang dicari adalah kemasuran dan untuk diperlihatkan pada orang lain maka kebaikannya menjadi rusak dan dosa lah yang akan diperoleh Imam Ghazali rahmatullah alaih menulis bahwa jika tujuan berzakat adalah untuk mencari kemasuran memperoleh kemasuran maka amal akan menjadi rusak karena tujuan berzakat adalah untuk menghilangkan perasaan cinta pada harta mencintai kemasuran lebih banyak terjadi di kalangan manusia daripada mencintai harta dan di akhirat kedua-duanya sama-sama membawa kebinasaan sifat bakhil akan berubah menjadi seekor kalajengking di kubur dan sifat mencari kemasuran akan berubah menjadi seekor ular nah ini bahaya bahayanya mencari kemasuran dan bahayanya bakhil pada suatu saat ketika Umar Radyaan datang ke masjid Nabawi ia melihat Muas Radyaan menangis sambil duduk di dekat kubur Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam nah Umar Radyaan bertanya mengapa ia menangis Muas Radya menjawab bahwa ia mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam bahwa sedikit bagian dari Ria itu juga sirik nah ini sungguhnya Allah sangat menjadi orang-orang yang tinggal di pojok-pojok yang tidak dikenal jika ia pergi tidak ada yang mencarinya jika ia datang di satu majelis tidak seorang pun mengenalnya hati mereka adalah pelita hidayah dan mereka orang-orang yang selamat dari tempat yang gelap gulita dalam kitab ihya pendek kata banyak sekali hadis dan ayat al-Quran yang bicarakan tentang keburukan meriah meskipun demikian dalam beramal secara terang-terangan ada kemaslahatan misalkan sebagai dorongan kepada orang lain misal kalau yang bersedekah hanya beberapa orang maka keperluan agama tidak terpenuhi tapi bila ada orang yang bersedekah dengan terang-terangan banyak orang mengikutinya sehingga sedekah banyak terkumpul dan keperluan agama terpenuhi berkenaan berkenaan dengan hal ini Rasulullah bersabda ini adalah tentang amal yang terang-terangan orang yang membaca Al-Quran dengan suara keras seperti orang yang bersedekah dengan terang-terangan dan orang yang membaca Al-Quran dengan suara perlahan seperti orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi dalam kitab miskat kadang-kadang membaca Al-Quran dengan keras lebih utama karena sesuai dengan tuntutan waktunya kadang-kadang membaca dengan perlahan lebih utama nah ini penjelasannya ya dari para ulama tentang ayat yang tadi ya ayat yang jangan mengikuti ya tentang ayat memandangkan harta baik semuanya atau terang-terangan dalam ayat ini ya mengenai diterangkan mengenai sedekah wajib itu zakat ya dan sedekah nafil sedekah wajib ya memberikannya wajib ya maka ini dengan terang-terangan lebih utama ya maka kalau yang fardu dengan terang-terangan lebih utama ya kemudian juga dengan amal yang fardu yang lain nah misalkan sholat ya sholat jumat dengan saat fardu maka terang-terangan ya kadang sembunyi-sembunyi nah saat fardu lima waktu maka terang-terangan nah itu lebih utama ya berjamaah dipanggil malah ya kalau saat fardu maka aman fardu ya dilakukan dengan terang-terangan itu lebih utama ya akan mendorong orang lain ya kemudian kemudian juga bisa membantah tuduhan yang mengatakan bahwa ia tidak sholat misalnya kalau sholat atau zakat kalau zakat lebih utama terang-terangan orang kaya orang sugih di kampung di kota maka si din lebih bagus kalau zakat itu terang-terangan ya karena zakat itu fardu dan ini mendorong orang lain supaya juga berzakat kemudian untuk yang sedekah nafil sedekah sunat nah ini bagusnya sembunyi-sembunyi saja hafiz ibn ajar rahmatullah berkata bahwa alamah tabah rahmatullah dan yang lain menukakan tentang ijimah ulama bahwa sedekah wajib lebih utama jika dilakukan dengan terang-terangan dan sedekah nafil lebih utama jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi misal bernajar apabila aku lulus PNS akan bersedekah 1 juta untuk nusalah isimah 2 misal itu misal saja maka akan diketahui oleh orang lain kalau nazar wajib pas lulus PNS maka lebih baik terang-terangan diberitahukan ini duit sekian untuk isimah 2 sesuai nazar karena itu wajib tapi kalau sedekah nafil saja sedekah sunat saja maka lebih baik apa namanya sembunyi-sembunyi selanjutnya ini celahan terhadap kebahilan ayat 268 surah al-baqarah setan menjanjikan kemiskinan al-faqarah dan menyuruh berbuat kejahatan maka setan ini yang menakut-nakuti mungkin kalau bersedekah kamu akan miskin dan sebagainya sebaliknya Allah yang hidupu magfiratan dan Allah menjanjikan padamu keampunannya magfirah minhu wafat dan karunia maka jangan sampai takut miskin bersedekah tidak ada ceritanya orang yang bersedekah itu miskin jangan sampai kikip pelit semakin banyak bersedekah maka Allah akan semakin banyak memberikan ampunan rahmat dan karunianya maka insyaallah orang yang sering-sering bersedekah akan terhindar dari bencana dari sakit yang parah dan sebagainya Imam Ghazali berkata orang hendaknya jangan terlalu sibuk memikirkan yang akan datang dan apa yang akan terjadi jika Allah sendiri telah menjanjikan rejeki hendaknya ia meyakini dan memahami bahwa mengkhawatirkan keperluan pada masa yang akan datang itu adalah bisikan setan sebagaimana telah disebutkan dalam air ini setan selalu membisikkan ke dalam hati manusia berupa kekhawatiran misalkan misalkan jika kita tidak menghubungkan harta maka pada waktu kita sakit atau sudah lemah dan tidak bekerja atau datang keperluan yang mendadak kita akan berada dalam kesulitan sehingga kita akan repot dan menderita setan dengan pikiran seperti itu setan telah memerangkap orang dalam kesusahan penderitaan dan ketakutan pada saat itu dan ia akan terus menerus dalam penderitaan tersebut kemudian setan akan mentertawakannya orang bodoh ini sedang terperangkap dalam penderitaan yang sebenarnya yakni takut akan penderitaan yang semuh dalam kitab ia ngulamudin sehingga setiap waktu ia resah memikirkan bagaimana menggunakan harta dan kekhawatiran tentang masa depan yang selalu menghantuinya selanjutnya pada surah Ali Imran ayat seratus delapan puluh sekali-kali janganlah menyangka orang yang bakhil dengan harta yang diberikan Allah dan karunianya bahwa itu baik bagi mereka itu adalah buruk bagi mereka mereka akan dikalungi harta yang mereka bakhilkan pada hari kiamat nah ini surah alimran ayat seratus sewan puluh keterangannya ya dalam kitab duruman suruh ini hajar bin bayan berkata bahwa rasul selam bersabda jika ada seorang dari anggota keluarga yang meminta pertolongan kepada saudara dekatnya dari hartanya yang lebih dari keperluannya lalu yang diminta tolong tidak menolongnya dan berbuat bakhil maka harta itu pada hari kiamat akan dijadikan seikur ular dan dikalungkan kepadanya kemudian rasul salam membaca ayat ini hal ini sebenarnya juga telah diraitkan oleh beberapa orang sahabat berkata bahwa ayat ini berkenaan dengan orang yang diberi harta oleh Allah tapi ia tidak memiliki hak-hak towarganya yang hartanya akan dijadikan seikur ular dan dikalungkan di lehernya orang itu akan berkata pada ular itu mengapa kamu mengejarku ular itu menjawab aku adalah hartamu nah ini juga disebutkan mengelidikan ular pada hari kiamat ini ada keterangan disini ini tafsir jala lain dalam kitab sahib bukhari disebutkan tentang hadis rasulah barang siapa yang diberi oleh Allah s.w. harta tapi tidak membayar zakatnya maka harta itu pada hari kiamat akan berubah menjadi sikur ular yang botak karena abisanya yang banyak dan keras sehingga rambutnya rontok yang banyak nyawisa jadi botak di bawah mulutnya ada dua titik juga sebagai tanda bahwa biasanya banyak ular ini akan ditalungkan di lehernya yang akan mematuk kedua bibirnya dan berkata aku adalah hartamu aku adalah harta simpananmu setelah itu rasulah membaca ayat ini tadi dalam kitab miskat ini keterangannya maka yang bahil orang bahil dengan harta maka hartanya akan menjadi ular pada hari kiamat nantinya ayat selanjutnya ayat 34 surat tawbah yang di bawah ini dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya tidak menafahkannya di jalan Allah maka beritakanlah kabar gembira dengan azab yang pedih ini bahasa dalam Al-Quran babasir maka beritahukanlah azab yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak dalam neraka jahannam lalu disetrika dengannya dahi lambung dan punggung mereka kalau dikatakan inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kalian simpan itu ini bahayanya bakhil keterangannya para ulang menulis bahwa disebutkannya dahi dan anggota badan yang lain adalah tempat empat bagian yang ada pada manusia yang dimaksud dahi adalah bagian depan yang dimaksud lambung adalah bagian kanan dan kiri dan yang dimaksud punggung adalah bagian belakang maksudnya seluruh anggota badan yang disebut akan dicap hal ini dikuatkan oleh sebuah hadis yang menyebutkan bahwa ia akan disetrika dari muka hingga telapak kakinya nah uzubillah dahi lambung dan punggung mereka ini tadi semuanya akan dicapkan disetrika nah uzubillah sebagian ulama menulis bahwa dikhususkannya tiga anggota badan itu karena dengan sedikit penderitaan saja bagian anggota badan tersebut dapat merasakan sakitan yang amat sangat yang luar biasa sebagai ulama menulis bahwa ketiga anggota tubuh itu disebutkan karena jika seorang melihat orang miskin maka sambil membalikkan lambungnya ia berjalan membelakanginya karena itu ketiga anggota badan itu akan diadab secara khusus selain itu pun masih ada sebab-sebab lainnya mengapa ketiga anggota badan itu disebutkan ini tadi kenapa dalam ada dahi lambung dan punggung yang disebutkan yang akan disetrika nah itu tadi penjelasan para ulama sebenarnya banyak lagi penjelasan-penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran tentang keutamaan fadillah minfakan harta ada hadis-hadisnya juga kemudian juga tentang celahan terhadap kebakilan buruknya bakil sifat pelit kemudian hadis-hadis juga tentang kebakilan banyak lagi namun sampai disini kalian simak baik-baik kalian resume kalian tuliskan di buku catatan di upload nanti di penugasan ada tips yang bisa kalian amalkan dari bapak supaya terbiasa bersedekah yang pertama kalian dakwahkan kita dakwahkan tentang pentingnya bersedekah sampaikan keutamaan keutamaan bersedekah fadillah fadillah jadi sehingga kita terdorong termotivasi untuk bersedekah dan yakin saja sedekah visabilah tidak mengurangi harta tidak mengurangi harta tidak ada ceritanya orang yang sedekah miskin tidak ada kemudian selanjutnya selain mendapatkan perlu dilatih jadi dilatihnya bagaimana latihnya ada seorang guru alam sudah meninggal beliau apabila beliau berpesan dalam satu ceramah beliau ini bagus sekali diamakan bahkan ada banyak sekali orang-orang yang sudah mengamakan ini apabila kita misal penghasilan kita ada duit misalkan 2 juta 2 juta rupiah maka sedekahkan 200 ribu atau sepersepuluhnya 10% dari penghasilan sedekahkan setiap kali penghasilan mungkin kalian belum menghasilkan uang sendiri mungkin dari kuitan akan diberi 20 ribu maka 2 ribunya 10% sedekahkan dibagi kemana dibiasakan mulai sekarang sampai nanti ketika bekerja dapat gaji 3 juta maka sedekahkan 300 ribu terus menerus seperti itu maka padilahnya beliau sampaikan Allah akan jaga harta yang sisanya itu sehingga insyaallah kadang garing yang sakit kadang kecurian harta kita kadang kebakaran dan kebinasan kebinasan yang lain Allah akan jaga harta kita ini maka latihan 10% misalkan misalkan gaji 4 juta 400 ribu nanti sedekahkan infakan visabilillah dijan Allah untuk orang miskid untuk keluarga untuk membantu masjid dan sebagainya itu sekarang dilatih mulai dari yang kecil dulu dikasih 50 ribu 5 ribu infakan segera atau untuk antraksir kawan dan sebagainya makanya kalau diamalkan terus mula sekarang sifat bakhil akan hilang dengan sendirinya maka sifat bakhil ini bahaya sekali disibukan rasulah di buku orang yang bakhil jauh dari Allah jauh dari surga jauh dari manusia benar orang yang bakhil benci jauh dari surga dan manusia pun tidak senang dengan orang yang bahhil tidak akan masuk surga orang yang suka menipu orang bahhil orang yang suka mengharap-harap pemberian orang lain nah ini oke tadi yang dua sudah tipsnya dakwakan kemudian latihan kemudian selanjutnya tips yang berdoa berdoa agar dihilangkan simpat bahhil berdoa semoga pemurah ini tadi cara tipsnya adalah dakwakan kemudian latihan kemudian berdoa kepada Allah sampai disini pertemuan ini salah hilap ya mohon maaf apabila salah silahkan berikan komentar atau di kirim pesan ke Bapak bagaimana yang keliru silahkan disampaikan nanti akan Bapak koreksi jika memang ternyata keliru atau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan di bagian komentar salah hilap mohon maaf Bapak akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih